hai oke bumbunya apa aja bawang merah kemiri bawang putih daun jeruk seri ini sambal ini saya menggunakan sambal sudah biar tidak terlalu lama menghaluskan jadi saya pakai sambal aja ini ini ayamnya bahan ayam sayap sama sayur nangkai yang sudah aku rebus ya ini kayak gini kita akan buat lote yang punya besok saya harus aku hampir kita akan menambahin sebut tambahin bumbu-bumbunya bisa mengenakan kencur bubuk ya guys ini ada kencur sedikit ini kayu manis misalnya enggak ada yang itu batangan kayu manisnya kayu manis bubuk sedikit aduk-aduk saya mau tambahin cabai ungkul hijau daun salam Oke kita proses untuk menggonsong bumbunya siap menunjuknya kemarin mau buat karena kemarin enggak ada waktu ya hari ini akan nantiin cepatnya aku lupa kasih minyak terlebih dahulu ya aku tambahin minyak terlebih dahulu ya aku tambahin habis minyaknya aku lupa tambahin masukkan musimnya ini enggak karu-karu kita mau pakai baju sampai gini semua hakuku menurut musim oke kita aduk-aduk selam-selam aja hari ini masak-masak sampai aku enggak keburu-buru enggak mengejar waktu biasanya aku tuh mengejar waktu lari sama lari sini oke masukkan sayapnya semua bahannya masukkan nangka nangka sama sayap masukkan kita aduk-aduk kayak gini tambah air ya untuk merebus ini untuk biar tumbuh sama ayamnya empuk itu tambah air terus nangkanya juga belum begitu empuk biar minyut empuk banget gitu ya terima kasih telah mengejar terima kasih telah mengejar setelah kurang lebih lima pulas minyut ini tutup aja setelah kurang lebih lima pulas minyut ini setelah kurang lebih lima pulas minyut ini tambah garam minyut ini sedikit gula masako itu bumbunya cemplung-cemplung cemplung-cemplung pokoknya ya buat teman-teman para TKW yang ada di luar negeri karena sekarang yang punya alam lagi menyalakan AC alias musimnya agak dingin jangan lupa untuk pakai baju yang hangat terus jaga kesehatan kalian karena suasannya tidak menentu seperti suasana hatiku sekarang lagi down terakhir masukkan jantan jatuh bungkus ini untuk beberapa hari aku makannya sekali masak kayak gini tak panas tak panas paling enggak ya tiga hari makan jangan wadang aku suka banget jangan terlalu dibungi-bungi macam-macam aku masih ada sisanya separuh beli satu bungkus tak buat dua kali oke persiapan ini tidak aku rebus eh tidak aku cuci besi cabenya terus ini rambang bawang ini juga bawangnya ada cabai sama biatona ini cabai bawangnya nanti dikira ini cabai apa jambang cabai bawangnya oke kita akan mulai pergiapan masukkan ini sudah matang sudah bisa aku blender ini ya mau tak serok sisikan mau dihaluskan terlebih dahulu seperti ini menghaluskannya saya sedikit-sedikit ya ini semua nanti kita haluskan sedikit demi sedikit oke setelah itu masukkan ke wadang lalu kita akan tambah gula merah terasi bakar garam sama micin nah itu kita gongsong lagi kurang lebih satu jam hasilnya seperti ini kita udep kayak mengudep jenang ya pokoknya dengan api jangan besar-besar sedang aja ya biar gak mudah kosong pelan-pelan ini mudep jenang kayak jenang cabai ini bisa tahan lama ini kalau kita bener-bener ngaduk matangnya dan saya tidak terlalu banyak minyak kayak dijual-jual itu banyak minyak saya enggak lupa nah saya kurangi minyaknya kental seperti ini kita harus ekstra mengaduknya ini wah cabainya bau kemana-mana oke selamat mencoba buat kalian yang ingin rasa sambilnya bisa tahan lama ikutin trik dari saya oke terima kasih ya oke kita lanjut ke menu berikutnya oke saya akan bikin menu spesial hari ini bahannya cuma ada kulit ini kulitnya sudah aku rebus sama butuh alias pantat ayam terus menggunakan tepuk saya akan bikin gorengan yang crispy takat tepung aduh pakai tangan aja bungunya sudah meresep ini tepung tepunya sudah meresep ke kulit sama brudunya yang sudah meratau dengan bumbu tepung oke kita akan bersiapan goreng masukkan semua dengan wajar benar-benar panas seperti ini minyaknya gak usah banyak-banyak itu nasi brudunya mengeluarkan minyak jadi saya kurangi minyak lakukan dia kunin korang sampai karing ya guys nah ini sudah mulai kering siap untuk diangkat biar tambah crispy aku keringin benar-benar kering sampai warnanya sudah kecoklatan juga sangat keriuk dan tahan lama ini ya oke kita angkat ya sudah garis soalnya alhasilnya seperti ini selamat mencoba lanjut kita akan menu berikutnya yaitu menu keempat itu ada daun papaya triknya bagaimana saya membuat bisa cicok, empuk dan tidak baik saya akan menambahkan tepung kati oka ini tepung kati oka ini sendok oka saya akan menggunakan ini soalnya sisa tidak banyak sih jadi khususnya sudah saya cincin cukup mungkin tidak akan dicampur jadi keempat nah begini caranya agak pelanggan ya 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 oke oke saya kasih tahu cara supaya daun papaya ini awet hijau gini prosesnya ya kita potong-potong terlebih dahulu ini belum dibuji nanti lihat hasilnya oke ya ya oke lalu kita makan karam tak kita ulen kan penuh-penuh ulen ini terus ini ini tadi metik di gunung ya tanaman sendiri ini dan papaya ini satu pohon udah tak petik dua kali ini oke sampai habis sampai habis ini persiapan kalau nanam lagi nanti 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 terus sampai benar layu ya ini yang alhasilnya ini nanti itu wena ini sebenarnya sudah aku belikan kelapa tapi sudah enggak ada waktu untuk buat bumbunya jadi sudah nanti pakai sambal terus sama usus goreng sampai benar-benar keluar airnya kalau mulai ini ya mau daun pepaya mau daun singkong pun kayak gini dulu alah hasilnya itu nanti benar-benar hijau enggak usah dicuci kita nanti rebus ini saya lagi ngerebus daging sapi nanti airnya tak baru rebus ini terus baru tak cuci tak cuci kita diamkan oke kita diamkan dulu lanjut air sudah mendidih masukkan daun pepayanya ya nah lihat ini hasilnya lemes ya empuk dan awet hijau banget lalu ini nanti dibilas dengan air dingin ya bilas air dingin begini hasilnya siapa yang gak akan tergilir dengan hasilnya yang hijau menggoda ini hmm gak baik itu trik atau tips cara turun-temurun gua enaknya oke selamat makan oke selamat lanjut gumbu urap ini ada cabai besar cabai kecil bawang merah bawang putih dan jeruk oke kita akan menghaluskan terus saya tambahin kencur seperti ini kayak gini ya garam terus micin gula sedikit oke kita akan haluskan sampai halus oke saya pakai cobek cobek lagi kayak gini oke ini saya menggunakan kelapa parut yang kering beli bungkusan kayak gini kasih sedikit air biar tidak kering banget jangan lupa untuk diaduk-aduk sampai merata ya guys sudah merata seperti ini kita akan gosong berlebih dahulu saya akan gosong ikan asin aku punya ikan asin ini aku buat sendiri loh guys ikan asin ya guys aku buat sendiri oke kita goreng terlebih dahulu oke 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 selamat menikmati 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 kalau bahasa jepangnya ikan shishamo kita akan lumurin kuri dengan tepung maishena ini ikannya sangat kuri terus banyak telurnya pokoknya sangat uenak Anda pasti mengilir ikan ini mungkin kalau di Indonesia di kampung-kampung masih susah ikan ini, kecuali di kota besar mungkin sudah banyak sekarang apa sih oke, kita akan goreng ini kalau di Taiwan itu orang sini tidak begitu suka ini buat aku sendiri kalau orang kaya-kaya malah saya sampai sini aku sini malah suka enak keri, kuri enak penangkuni lanjut kita goreng pokoknya kalau goreng besan ini rasanya harus benar-benar panas supaya tidak rentak ini gampang banget ini gorengnya ini lihat ini sudah matang pastikan yang ngilir dengan ikan yang disukain bayan saat lihat cipung anakku juga panggilannya cipung juga nyami-nyami selamat makan terima kasih yang sudah penonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ini pokoknya ikan cipung ayo makan teman-teman ini sangat leset selamat menikmati selamat menikmati bye bye ikan pindang sambal kelopo ya kayak gini aja nasib orang gak punya ya kayak gini makan disyukurin yang penting nikmat sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa